Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta para sahabat dan keluarganya harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah diantara lafad-lafad sholawat terdapat satu lafad sholawat yang apabila dibaca satu kali bacaannya setara dengan seratus ribu kali sholawat lainnya setiap sholawat tentu memiliki keistimewaannya masing-masing disamping memperoleh pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala pembaca sholawat juga mendapat balasan sholawat dari Allah dan para malaikatnya serta terbuka jalan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nama pembaca sholawat bahkan disebutkan dihadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beserta nama orang tuanya setiap lafad sholawat memiliki kelebihan tersendiri yang luar biasa namun ada keutamaan besar dari sholawat nurun ala nur yaitu cahaya di atas cahaya barang siapa yang membaca sholawat ini namanya disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam oleh malaikat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir dari Abu Hurairah radiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Allah menciptakan malaikat yang berdiri di kuburan Nabi hingga hari kiamat tidak ada seorang pun dari umat Nabi yang membaca sholawat kepadanya kecuali malaikat tersebut menyebutkan namanya dan nama orang tuanya dihadapan Rasulullah malaikat itu berkata wahai Muhammad si fulan putra si fulan telah membaca sholawat untukmu jadi setiap hari saat kita membaca sholawat kepada Rasulullah nama kita dan nama orang tua kita disebut oleh malaikat dihadapan Nabi dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hisham radiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada malam-malam yang terang dan hari-hari yang cerah sesungguhnya jasad para Nabi tidak akan dimakan oleh bumi setiap kali seorang Muslim membaca sholawat untuk Nabi maka malaikat menyampaikan sholawat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dengan menyebut nama orang yang membacanya sahabat beriman yang dirahmati Allah diantara banyak alafat sholawat ada satu sholawat yang sekali membacanya setara dengan seratus ribu kali membaca sholawat lainnya hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab kunu Zul Asror halaman 33 barang siapa yang membaca sholawat dengan lafat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam maka satu kali membacanya setara dengan membaca seratus ribu kali sholawat lainnya dua kali membacanya setara dengan dua ratus ribu kali sholawat lainnya lafat sholawat ini sebagaimana terdapat dalam kitab kunu Zul Asror pada halaman 33 Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslima biqadri azamati zatika fi kulli waktin wahin ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hambamu nabimu dan rasulmu nabi yang ummi dan limpahkanlah pula rahmat serta keselamatan kepada keluarga dan sahabatnya sesuai dengan kebesaranmu setiap saat dan sepanjang waktu sahabat beriman yang dirahmati Allah inilah salah satu lafad sholawat yang sangat istimewa beruntunglah bagi mereka yang menjadi pecinta sholawat berbahagialah mereka yang menghabiskan waktu siang dan malam dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam demikian yang bisa kami bagikan kali ini semoga membawa manfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh